Anda pasti memiliki tabungan di bank, bahkan beberapa di antaranya memiliki lebih dari satu rekening bank Memiliki lebih dari satu tabungan di bank atau rekening bank biasanya bertujuan untuk mengatur uang Ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Atau mungkin untuk membayar cicilan atau untuk dana darurat lainnya Berbicara mengenai perencanaan keuangan jangka panjang, ada banyak produk bank yang menawarkan tabungan jangka panjang Yaitu salah satunya adalah deposito berjangka Lalu apa yang dimaksud dengan deposito berjangka? Deposito berjangka adalah salah satu produk perbankan Di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan dalam kurun waktu tertentu Baik itu dalam waktu singkat ataupun dalam waktu yang cukup lama Kira-kira ada berapa sih tenggang atau tenor untuk deposito? Untuk deposito kalian bisa melakukan tenor 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 12, bahkan bisa 24-36 bulan Keuntungan deposito berjangka yang diambil sebelum jangka waktu yang ditetapkan Misalnya, ambil yang 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun Nah, ternyata karena ada suatu hal atau kebutuhan yang mendesak Akhirnya dia mengambilnya Nah, tentu hal ini menjadi suatu kerugian Kenapa bisa terjadi suatu kerugian? Karena dia akan kena yang namanya penalti Jadi, uang yang dia depositokan itu nanti akan berkurang Sesuai ketentuan bank masing-masing Lalu, keuntungan deposito berjangka yang didapat oleh nasabah Yaitu adalah suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi daripada tabungan biasa Jadi, berbeda ya antara deposito dan tabungan biasa Karena itulah, deposito berjangka hanya dapat diambil dalam kurun waktu tertentu Dimana dia melakukannya sesuai tenor yang ia ambil Misalkan dia mengambil yang 1 bulan Maka dia akan mengambilnya pada 1 bulan kemudian Misalkan tanggal 18 Januari Maka dia akan mengambilnya di 18 Februari Begitu juga dengan tenor yang ia ambil Misalkan dalam 36 bulan Maka dia akan 3 tahun kemudian akan mengambilnya Jadi, tidak bisa mengambil sewaktu-waktu itu ya Soalnya, nanti kalau mengambilnya tidak sesuai dengan jatuh tempo yang dia tetap di awal Maka nanti dia akan kena penalti Tapi, keuntungan dari deposito ini adalah Kalian dapat melakukan perpanjangan secara otomatis Jadi, tidak perlu kalian perpanjang manual ya Itu nanti kalian bisa melakukan perpanjangan secara otomatis Yaitu melalui arrow atau automatic roll over Dengan arrow deposito berjangka akan diperpanjang Secara otomatis dalam jangka waktu yang sama Misalkan kalian mengambil yang 3 bulan Maka otomatis dalam 3 bulan ke depan Kalian akan mendapatkan bunga Dan akan diperpanjang otomatis Jadi, nanti 6 bulan Terus diperpanjang lagi Lalu diperpanjang lagi Sampai kalian mau mengambilnya Pada tanggal jatuh temponya Lalu, apa saja sih manfaat yang kalian dapatkan jika melakukan deposito Yang pertama, tabungan akan lebih aman Karena kalian tidak akan terpengaruh untuk mengambilnya Misalkan kalian ingin melakukan deposito guna biaya pernikahan Kalian mengambilkan deposito selama 3 tahun Ya, nanti selama 3 tahun tersebut Uang kalian akan diam di bank Kalian tidak akan bisa mengutakati uang tersebut Itu keuntungan yang pertama Agar tujuan kalian bisa tercapai Maka kalian tidak bisa mengambilnya seenaknya Misalkan kalian pas terpengar Ternyata kalian butuh untuk beli Apa kebutuhan atau untuk jajan Untuk kalian tidak akan bisa mengutakati uang yang kalian depositorkan Keuntungan yang kedua Manfaat dari deposito adalah Pilihan investasi yang paling murah Jika di investasi itu ada reksadana Ada saham, ada apalagi kripto Itu deposito adalah investasi pertama yang paling mudah Karena kenapa? Resikonya sangat-sangat minim Berbeda dengan saham Saham, resikonya sangat besar Tapi dengan deposito Kalian tidak perlu memikirkan Kerugian jika kalian Bermain saham Jika bermain saham, resiko sangat tinggi Jika deposito, resiko sangat rendah Itu adalah manfaat yang kedua Dan manfaat yang ketiga adalah Investasi rendah resiko Seperti saya jelaskan tadi di poin yang kedua Resikonya sangat rendah Berbeda dengan saham Dan yang terakhir, manfaat yang keempat adalah Pendapatan pertenor deposito berjangka Pendapatan pertenor adalah keuntungan deposito berjangka selanjutnya Dimana Anda kesulitan mengambil uang Jika waktunya tidak tepat Tapi keuntungannya bisa saja diambil Dengan cara menyator kembali uang tersebut Keratkan deposito berjangka Anda Jadi Anda tetap mendapatkan bunga Sesuai tenor Jadi itu ya 4 manfaat yang kalian dapatkan Jika kalian melakukan deposito Gimana? Apakah kalian mulai tertarik untuk melakukan deposito? Jika kalian tertarik, silakan Kalian cari informasi Di bank yang kalian inginkan Misalkan kalian ingin cari deposito di bank BCA Silakan kalian kunjungi situs bank BCA Atau kalian datangi bank BCA terdekat yang ada di kota Anda Dan begitu juga di bank mandiri BRI atau BRI Atau bank manapun Terserah kalian bisa cari-cari dulu informasi Sebelum melakukan deposito Sebelum kalian meletakkan uang Pastikan kalian yakin Bahwa uang kalian nanti Berada di tempat yang tepat Terima kasih telah menonton